BNP 2 TKI mengunjungi keluarga Tuti, Tursilawati, dan memberikan santunan terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Tuti adalah TKW asal Kabupaten Majalengka yang difonis mati karena dituduh membunuh majikannya sendiri. Tuti warga negara Indonesia terpidana mati kasus pembunuhan terhadap ayah majikannya pada tahun 2010, kini telah menjalani hukuman mati di Taif pada tanggal 29 September 2018. BNP 2 TKI juga telah melakukan protes kepada pemerintah Arab Saudi karena pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuti tanpa memberikan notifikasi resmi terhadap pihak perwakilan pemerintah Indonesia di Saudi, yaitu KBRI Riyad dan KJRI Jeddah. Pihak BNP 2 TKI melalui stafnya mengunjungi kediaman rumah keluarga Tuti di Desa Cikesi, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Melalui video call, Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid juga menyampaikan turut berbela sungkawa kepada Ibunda Tuti dan berpesan agar Ibunda Tuti dan keluarga tetap tabah menghadapi musibah seperti ini, serta agar putra almarhum Tuti sematawayang jangan sampai putus sekolah. Ibunda Tuti hanya bisa meneteskan air mata ketika pihak BNP 2 TKI memberikan santunan. Jadi dengan kejadian ini kami atas nama pimpinan BNP dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia turut berbela sungkawa innalilahi wa innalihiruji'un. Semoga arwah almarhumah diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosanya dan memberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Yang kedua, atas nama pimpinan kami juga mengucapkan Bela Sungkawa yang mendalam dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menerima ini semuanya. Dan keadilan kami di sini adalah quick response untuk reaksi cepat untuk menghadapi masalah-masalah ini. Dan selanjutnya hal-hal yang terkait dengan teknis ini saya mohon maaf gak bisa sampaikan karena ada press phone hari ini, sore ini mungkin jadwalnya yang akan diberikan oleh kementerian luar negeri. Saya kira itu Pak. Video call itu memang permintaan Pak Kepala BNP 2 TKI agar memberikan support dan semangat untuk Ibu almarhum Bu Itih. Dan udah langsung bicara langsung ke Bu Itih. Sumpet memberikan santunan? Santunan kita berikan ke Bu Itih, kita sudah yang dia akan disampaikan. Dan dikirimkan oleh Bu Itih dan keluarga. Bayan itu kan masyarakat sekitar merasa kecewa menggantar pemberitahuan eksekusi Bu Itih. Itu gimana Pak Kepala BNP 2 TKI? Itu sudah dijawab sama Kepala BNP 2 pada saat press phone. Saya gak berani karena hari ini hanya ada hari ini nanti ada press phone. Saya bukan yang gak menjawab, saya khawatir nanti karena memang sudah ada satu pintu. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.